Saudara Gubernur Kepulauan Riau Ansara Ahmad resmi melantik Robi Kurniawan sebagai Bupati Bintan untuk sisa masa jabatan 2021-2024 di gedung daerah Tanjung Pinang pada Senin pagi. Robi Kurniawan sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati Bintan sejak 23 Agustus 2021. Rohaniwan disilakan mengambil tempat. Pelantikan Robi Kurniawan sebagai Bupati Bintan didasarkan pada surat keputusan SK Menteri dalam Negeri No. 131.21-5483 tahun 2022 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Bintan dan pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Bintan. Usai melakukan pelantikan, Gubernur Ansar berpesan agar segera melakukan konsolidasi internal dan penguatan kinerja pemerintah Kabupaten Bintan untuk menjamin berjalannya roda pemerintahan secara kondusif. Menurut Gubernur Ansar, tantangan dan hambatan akan terus datang. Namun sebagai kepala daerah harus mampu menghadapi dengan membuahkan kebijakan yang strategis. Kebijakan strategis tersebut dibutuhkan dalam percepatan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Lebih lanjut, Ansar mengungkapkan kontribusi share produk domestik regional Bruto PDRB Kabupaten Bintan terhadap Provinsi Keapri menempati urutan kedua setelah kota Batam sebesar 7,86 persen. Ansar juga menjelaskan semua indikator-indikator makro di Bintan bisa memberikan kontribusi besar ke provinsi karena keberhasilan provinsi itu bergantung dengan keberhasilan kabupaten dan kota. Sementara itu, Robi Kurniawan mengatakan segera bekerja untuk melanjutkan visi dan misi Bintan rumah kita yang berfokus pada beberapa hal. Yang pertama adalah transisi dari pandemi menuju endemi. Untuk itu dicanangkan 2023, Bintan sebagai tahun perlindungan yang dianggarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan seperti nelayan dan petani. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinak. Bintan sebagai tahun perlindungan yang dianggarkan BPJS Ketenagakerjaan